Abad ke-21 atau kerap kali kita kenal dengan abad globalisasi menuntut perubahan yang sangat fundamental. Di abad ke-21 ini diperlukan SDM yang berkualitas, lantas upaya apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan SDM yang berkualitas? Oleh karena itu, saya Raifo dari jurusan Lantika Pendidikan Negeri Semarang akan memberikan suatu solusi untuk menciptakan SDM yang berkualitas. US-Based Fundorship for 21 Seto Rizky mengungkapkan beberapa keterampilan yang diperlukan di abad ke-21 ini. Keterampilan tersebut dikenal dengan porsi, yang merupakan salah satunya adalah kemampuan fikir kreatif. Namun, berfikir kreatif di Indonesia masihlah rendah. Kali ini digunakan oleh seluruh pendahuluan saya, yaitu kemampuan fikir kreatif siswa di SMP Negeri Tiga Semarang yang masih berkualitas rendah. Dengan rata-rata akhir 49,93 dari skala 100. Oleh karena itu juga, diperlukan suatu inovasi. Inovasi yang bisa dilakukan dalam pembelajaran ototik ini adalah dengan adanya sumber belajar yang inovatif. Sumber belajar yang bisa diterapkan adalah bahan ajar. Bahan ajar yang kami gunakan di sini adalah bahan ajar berbasis CBL STEM dengan model pembelajaran CBL bermasa STEM dan juga diintegrasikan oleh video pembelajaran. Pengembangan bahan ajar ini melalui serangkaian pengembangan dan juga pengujian-pengujian dengan metode R&D, Restained Development, dan juga model 4D, Defined, Design, Development, Development. Pada tahap DIVA yang diperoleh bahwa kemampuan fikir kreatif siswa itu masih rendah yang disebabkan oleh kurangnya sumber belajar siswa dan juga kurang dilatihnya kemampuan fikir kreatif siswa khususnya di pembelajaran matematika. Sedangkan hasil dari tahap DIVA Design diperoleh bahwa media sumber belajarnya yang digunakan adalah bahan ajar. Dengan model CBL, dengan juga masa STEM dan kreatifasi video pembelajaran. Pada tahap DIVA diperoleh beberapa pengujian. Pengujian yang terlayakan diperoleh bahwa bahan ajar sangat karyat. Pada uji keterbacaan diperoleh bahwa bahan ajar sangat mudah dipahami. Dan pada uji efektifitas diperoleh bahwa bahan ajar ini efektif terhadap pemampuan berbeda kreatif siswa. Dan pada pengujian respon siswa diperoleh bahwa bahan ajar berdapatkan respon yang sangat baik dari siswa. Selain itu, pada tahap diseminit, diperoleh bahwa bahan ajar ini dipromosikan ke sekolah-sekolah, ke seri SMP3, untuk menjadi salah satu sumber belajar siswa, sumber belajar tambahan. Dan juga bahan ajar ini diperciptakan, diberi, diajukan ke pakaian intelektual. Jadi, dengan adanya bahan ajar ini, bisa menjadi salah satu solusi untuk menciptakan lulusan-lulusan siswa di Indonesia yang memiliki kemampuan berbeda kreatif. Sekian dari saya, terima kasih.